Ya Tuhan, dia benar-benar akan bergerak. Hebat, dengan bantuan Lin Suan, orang-orang dari Heavenly Cloud Mansion pasti akan mati. Orang-orang ini sangat gembira. Dalam beberapa hari terakhir, mereka dikalahkan, yang membuat mereka merasa sangat cemberut. Sekarang, mereka akhirnya bisa membalikkan keadaan dan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Memimpin, Lin Suan berkata dengan ringan. Setelah mendengar ini, orang-orang yang sombong di kejauhan sangat bersemangat dan dengan cepat memimpin. Saat naga merah melihat pemandangan ini, dia menghela nafas, tapi kemudian, dia juga menjadi bersemangat. Sepertinya akan ada sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton. Dia juga mengikuti di belakang Lin Suan, dan kelompok itu berangkat ke kejauhan. Banyak orang berkumpul di alun-alun yang besar dan megah di rumah prajurit luar biasa. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah kebanggaan dari istana prajurit luar biasa. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat suram, dan banyak dari mereka bahkan memiliki ekspresi ganas dan mematikan di wajah mereka. Di pojok alun-alun, juga ada sekelompok orang berdiri di sana. Orang-orang ini juga luar biasa dan memiliki aura yang kuat. Namun, tanda rune di pakaian mereka jelas berbeda dengan yang ada di rumah prajurit luar biasa. Mereka seharusnya berasal dari istana awan surgawi. Di arena, dua sosok sedang bertarung, dan salah satu kebanggaan langit dari puncak bulan Purnama berasal dari rumah prajurit luar biasa. Itu adalah lagu Yue. Yue Song menari dengan tombak panjang, memancarkan cahaya dingin yang menggigit, dan menyerang ke depan. Lawannya adalah seorang pemuda berjubah putih, memegang kipas lipat di tangannya. Kipas lipat itu seperti naga terbang dan burung phoenix menari di atasnya. Pada saat ini, ketika dia melihat tombak panjang umu datang ke arahnya, dia mencibir dan melambaikan kipas lipat di depannya dengan ringan. Pemandangan menakjubkan muncul. Kali ini, ia langsung mengenai tombak panjang umu itu, dan seberkas cahaya menyilaukan meledak. Sangat menakutkan. Tombak panjang umu itu langsung diguncang. Kemudian, Yue Song ditendang dan tubuhnya terlempar terbalik. Hilang? Hilang lagi. Bahkan Yue Song kalah. Wajah orang-orang dari istana prajurit luar biasa sangat jelek. Sialan, aku tidak percaya. Siapa pria itu? Apa ajaibnya kipas lipat di tangannya? Yue Song adalah seorang ahli dari Full Moon Peak. Meskipun dia tidak masuk dalam peringkat sepuluh besar, dia masih sangat menakutkan. Mereka tidak mengira dia akan dikalahkan begitu cepat. Wajah orang-orang dari istana prajurit luar biasa sangat jelek. Di sisi lain, orang-orang istana awan surgawi tertawa terbahak-bahak. Haha, salah satu dari mereka telah dikalahkan. Berapa banyak yang hilang darinya? Saudara Xuan Yun sungguh luar biasa. Tentu saja, Saudara Xuan Yun adalah seorang jenius yang tiada taranya. Bagaimana mungkin seorang cendikiawan luar biasa Manor bisa memiliki seseorang yang bisa mengalahkannya? Biarkan kedua wanita itu keluar. Namun sayangnya, mereka bukan tandingan Saudara Xuan Yun. House of Prodigy benar-benar menyedihkan. Mereka sebenarnya sudah terjerumus ke titik di mana seorang wanita harus membela dirinya sendiri. Planet asal apa? Saya rasa ini hanya legenda. Jika Anda benar-benar menganggap diri Anda serius, Anda bukanlah lawan-pahlawan bintang kami. Orang-orang dari Istana Awan Surgawi sangat arogan. Mendengar ini, ekstraordinari warrior Manor sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Banyak orang menjadi gila. Sialan, ayo bertarung. F-Cerk, jangan impulsif. Kami sudah kalah lebih dari 10 putaran. Jika kami terus kalah, kami akan sangat malu. Memang benar, dia tidak bisa bersikap impulsif. Mari kita tunggu sebentar lagi dan lihat apakah ada orang lain yang datang. Ayo, ada apa? Anda tidak berani muncul. Tidak mungkin, dia bahkan tidak punya keberanian untuk bergerak. Anda tidak hanya lemah dalam kekuatan, tetapi keberanian Anda juga kurang. Saya menyarankan Anda untuk pulang dan bertani dengan patuh. Jangan pergi ke Steri Sky Road. Anda hanya akan menjadi umpan meriam jika pergi ke sana. Istana Awan Surgawi menjadi semakin arogan. Di depan mereka, pria bernama Swan Yun sedang melambaikan kipas lipat di tangannya. Wajahnya dingin dan sombong, seolah dia tidak menaruh perhatian pada siapapun. Sialan, aku pergi. King Wu sangat marah saat melihat pemandangan ini. Sebelumnya, dia telah memenangkan dua putaran. Tapi setelah dia bergabung dalam pertempuran, pihak ekstraordinari Warrior Manor kalah satu demi satu. Apalagi saat Swan Yun muncul, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sekarang, pihak lain begitu sombong di wilayah ekstraordinari Warrior Manor. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Masyarakat sekitar juga sudah tidak tahan lagi. Melihat King Wu hendak keluar lagi, orang-orang dari Istana Awan Surgawi segera mencibir. Apa? Apakah kamu benar-benar akan membiarkan seorang wanita membelamu? Apakah semua pria di ekstraordinari Warrior Manor sudah mati? Tampaknya Manor prajurit luar biasa generasimu benar-benar sampah. Orang-orang itu mencibir. Swan Yun melihat ke depan. Ketika dia melihat King Wu, matanya tiba-tiba berbinar dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Gadis yang cantik. Anda ingin bertarung dengan saya? Tentu. Tapi saya ingin tahu apakah Anda bisa bertarung dengan saya? Apa yang ingin kamu lawan? King Wu mendengus dingin. Swan Yun melambaikan kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum. Jika saya menang, bagaimana kalau Anda menjadi wanita saya? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari Istana Awan Surgawi tertawa terbahak-bahak. Ya, 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 saudara Swan Yun baik. Gadis kecil, saudara kita Swan Yun adalah seorang jenius yang tiada taranya, harapan masa depan Istana Awan Surgawi. Tidak rugi bagimu menjadi wanitanya. Bukan hanya tidak rugi, Anda juga beruntung. Cepat dan setuju. Manor cendikiawan luar biasa ini benar-benar mengalami kerugian ganda setelah mencoba memikat pengantin wanita. Sial, apa yang dia katakan? Beraninya dia punya rencana pada King Wu. Mata para kebanggaan langit dari ekstraordinari warrior Manor berubah menjadi merah. Swan Yun telah mengalahkan dan mempermalukan mereka, dan sekarang dia ingin merebut kecantikan nomor satu mereka. Sialan, ayo kita bertarung habis-habisan. Yue Song, Situ Saotian, dan yang lainnya mengertakkan gigi dengan ekspresi garang. Kebanggaan langit dari puncak lainnya juga memiliki mata merah. Wajah King Wu dingin saat dia gemetar karena marah. Beraninya pria tercela ini mempunyai rencana padanya. Dia pikir dia siapa. Beraninya dia punya rencana padanya. Benar saja, para pembesar langit dari puncak etiril mendengus. Kamu mau mati. King Wu adalah saudara perempuan Iblis Utara. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, Iblis Utara akan membunuh kalian semua saat dia keluar. Mendengar ini, orang-orang dari Istana Awan Surgawi tercengang. Mereka pernah mendengar nama Iblis Utara sebelumnya. Dia adalah diyi dari kediaman prajurit luar biasa. Swan Yun menyipitkan matanya. Adik Iblis Utara, itu lebih baik lagi. Jadilah wanitaku dan aku akan mengampuni nyawa saudaramu di masa depan. Kalau tidak, aku akan membunuh saudaramu dalam perjalanan menjadi Kaisar Agung. Setelah mengatakan itu, cahaya mengerikan muncul dari tubuhnya dan melonjak ke langit. Pria tercelah. Aku akan merobek mulutmu. King Wu sangat marah. Beraninya pria ini meremehkan kakaknya. Dia tidak tahan. Saat berikutnya, dia maju ke depan. Wajah halusnya dipenuhi rasa dingin. Dengan teriakan, tubuhnya bersinar terang dan seluruh dunia diterangi olehnya. King Wu akan segera bergerak. Orang-orang dari Extraordinary Warrior Manor menahan napas. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Awan Surgawi juga menyaksikan dengan gugup. Meskipun mereka berbicara omong kosong, mereka tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, King Wu dengan mudah mengalahkan kejeniusan mereka dalam beberapa pertempuran sebelumnya. Dia tidak hanya memiliki kecantikan yang tiada taranya, tetapi dia juga seorang kebanggaan langit yang kuat. Berdengung. Sambil berteriak, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok dan cahaya di langit berubah menjadi naga raksasa. Ia meraung dan menyerang ke depan. Langkah ini sangat menakutkan. 3062 Huh. Ketika Suan Yun melihat adegan ini, dia mendengus dingin. Aura di tubuhnya juga menjadi ganas, dan seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Berdengung. Dia melambaikan kipas lipat di tangannya dan dengan keras menghantamkannya ke hantu naga raksasa di langit. Dengan suara keras, suara itu mengguncang langit, dan seluruh dunia berguncang. Hantu naga raksasa terlempar terbang, berubah menjadi kiroh yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di langit. Kamu tidak buruk, tapi kamu tetap bukan tandinganku. Jadi, patuhlah jadilah wanitaku. Suan Yun mencibir. Apa? Dia memblokirnya. Dia benar-benar berhasil memblokir serangan ini. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Orang-orang di sisi ekstraordinari warrior Manor merasakan hati mereka bangkit kembali. Sebelumnya, ketika King Wu menyerang, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya, namun sekarang tampaknya King Wu telah menghadapi lawan yang sulit. Penggemar orang ini sangat aneh. King Wu juga mengerutkan kening. Dia secara alami dapat melihat bahwa kipas lipat di tangan pihak lain sangat tidak biasa dan memiliki kekuatan misterius. Jangan sombong, saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya sekarang. King Wu mendengus dingin, dan aura di tubuhnya meletus lagi. Di sisi berlawanan, wajah Suan Yun menjadi gelap. Gadis kecil, sepertinya jika aku tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya aku. Baiklah, aku akan membiarkanmu mengalaminya. Kipas lipat di tangannya memancarkan cahaya misterius. Krone berputar di sekelilingnya, dan energi dahsyat muncul darinya. Saat kipas itu melambai, angin kencang bertiup antara langit dan bumi, seolah-olah itu adalah angin astral di luar alam. Para jenius di kejauhan semuanya berubah, dan wajah mereka menjadi jelek. Penggemar macam apa ini? Badai ini terlalu kuat. Raja yang tak terkalahkan tidak bisa memblokirnya sama sekali. Benar saja, King Wu juga terkena dampak angin kencang ini. Dia mendengus dan mengeluarkan perisai, yang mengelilinginya dan berubah menjadi delapan belas bayangan cahaya. Dalam sekejap, perisai dan delapan belas bayangan cahaya terhempas, dan King Wu juga menderita serangan bila angin yang kuat. Badai macam apa ini? King Wu tidak berani gegabuh sama sekali. Dia mempertahankan wilayah rajanya dan terus mundur. Wilayah raja berperang melawan badai yang memenuhi langit, dan suara yang memekatkan telinga terdengar. Kidan darah King Wu melonjak saat dia mundur jauh. Hahaha, cantik kecil, apakah kamu melihatnya? Saya hanya menggunakan sedikit kekuatan saya yang sebenarnya, dan Anda tidak dapat menahannya. Jadi, kamu sama sekali bukan tandinganku. Taat dan jadilah wanitaku. Saya akan membiarkan Anda menikmati kemuliaan tanpa akhir. Setelah mengikuti saya, Anda akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Suan Yun berkata dengan bangga. Bah, King Wu sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam dan seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu? Kenapa dia bahkan lebih tercela daripada bocah lin itu? Sialan, jangan remehkan aku. Aku akan membiarkanmu merasakan jurus pamungkasku. Garis keturunan misterius muncul di tubuhnya. Jelas sekali, dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Telapak tangannya membentuk segel, dan suara resonansi terdengar dari segala arah. Cahaya berkedip-kedip di bawah, dan tanda merah darah melonjak ke udara, berubah menjadi 81 bayangan pedang yang langsung menyelimuti seluruh alun-alun. 81 binatang raksasa membubung ke langit. Masing-masing dari mereka seperti binatang purba. Meskipun mereka hantu, mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Iblis utara memiliki tubuh 10 ribu iblis. King Wu adalah adik perempuan iblis utara. Meskipun dia tidak memiliki tubuh 10 ribu iblis, kekuatan garis keturunannya masih sangat menakutkan. Sekarang setelah dia meletus, dia benar-benar sangat kuat. Kekuatan garis keturunan. Jika kamu adalah saudaramu, maka aku akan berbalik dan pergi. Tapi apakah itu kamu? Anda masih jauh dari itu. Suan Yun mencibir. Kipas di tangannya juga meledak dengan fluktuasi yang mengerikan, dan bola cahaya cemerlang bersinar dari atas. Aura itu membuat semua jenius mengerikan di sekitarnya gemetar. Itu terlalu menakutkan. Pasti ada yang salah dengan kipas itu. Sial, mungkinkah itu artefak suci? Mustahil, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menggerakkan artefak suci. Maka itu pasti artefak suci setengah langkah. Selain itu, kemungkinan besar itu adalah artefak suci setengah langkah yang disempurnakan secara pribadi oleh seorang sage. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu menakutkan. Boom-boom-boom. 81 hantu di sekitarnya memancarkan cahaya yang menakutkan, menghalangi kipas aneh itu. Teknik rahasia garis keturunan versus artefak suci setengah langkah yang sangat kuat. Saat kedua serangan ini meletus, seluruh dunia langsung musnah. Tidak bagus, cepat mundur. Semua orang berteriak ketakutan dan mundur dengan panik. Di alun-alun kediaman prajurit luar biasa, formasi juga meletus, menyelimuti langit dan bumi. Tempat ini tidak sederhana, tidak peduli seberapa kuat kemampuan orang-orang ini, mereka tidak dapat menghancurkannya. Semua orang mundur ke area yang diselimuti oleh formasi dan menyaksikan dengan ketakutan. Ada lautan cahaya di depan mereka, dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Mereka hanya bisa mendengar benturan yang menghancurkan bumi. Akankah King Wu menang? Mereka tidak tahu. Penggemar pria itu terlalu menakutkan. Mereka tidak tahu apakah kekuatan garis keturunan King Wu dapat menahannya. Iya, King Wu masih terlalu mudah. Jika itu adalah kakaknya, Iblis Utara, dia akan bisa mengalahkannya dengan mudah tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Di sisi lain, mata orang-orang di Istana Awan Surgawi berkedip-kedip. Banyak dari mereka yang khawatir. Karena kekuatan yang ditampilkan King Wu memang sangat dahsyat. Namun, saat ini, seorang pria berpakaian biru berkata dengan dingin. Jangan khawatir, kipas angsa di tangan Suan Yun tidaklah sederhana. Dia tidak akan dikalahkan, kecuali jika para jenius terbaik dari Heavenly Cloud Mansion mengambil tindakan. Mendengar ini, orang-orang dari Istana Awan Surgawi tertawa karena mereka tahu bahwa para jenius terbaik dari Istana Awan Surgawi semuanya sedang mengasingkan diri. Tidak mungkin mereka keluar sekarang. Bentrokan sengit di depan mereka tidak berlangsung lama. Hantu binatang Iblis meraung dengan ganas, dan kemudian selusin dari mereka roboh. Sesosok juga dikirim terbang keluar. Wajah King Wu sangat pucat, dan bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Tidak bagus, King Wu terluka. Orang-orang dari rumah prajurit luar biasa berteriak dengan liar, sementara orang-orang dari Istana Awan Surgawi tertawa. Seperti yang mereka duga. Seperti yang kubilang, kamu bukan tandinganku. Suan Yun berjalan keluar dan mengulurkan tangannya, mengunci King Wu. Wajah King Wu menjadi sangat pucat. Jika dia tertangkap olehnya, dia pasti akan kalah. Berdengung. Matanya merah. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan hendak menggunakan teknik rahasia yang kuat. Meskipun sulit baginya untuk melemparkannya dengan kekuatannya saat ini, dan itu bahkan sangat berbahaya. Dia tidak bisa lagi menahannya. Namun, begitu dia bergerak, aura mengerikan menyebar di langit. Itu langsung berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan jatuh dari langit. Dengan dentang, itu menembus tangan besar Suan Yun. Telapak energi spiritual yang dibentuk oleh Suan Yun langsung berubah menjadi abu. Tidak hanya itu, cahayanya juga mengarah ke Suan Yun. Wajah Suan Yun berubah. Dia melambaikan kipas angsa di tangannya, menciptakan badai mengerikan yang menghalangi cahaya. Di saat yang sama, dia mundur. Wajahnya muram, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Siapa ini? Beraninya kamu menghentikanku? Di sisi lain, King Wu menghela nafas lega. Dia diselamatkan. Dia terkejut. Siapa itu? Siapa yang bisa memaksa Suan Yun mundur? Dia telah merasakan betapa menakutkannya pihak lain. Sekarang, ada seseorang yang bisa memaksa Suan Yun mundur dengan cahaya. Ini sungguh luar biasa. Mungkinkah kakaknya sudah keluar? Tidak, dia familiar dengan aura kakaknya. Itu bukan kakaknya. Lalu siapa itu? Yu Linglong, Han Fei, atau Huangfu Baitian. Dia tidak tahu. 3063. Bukan hanya dia, orang-orang di rumah prajurit luar biasa juga terkejut. Orang-orang di istana awan surgawi juga terkejut. Untuk sesaat, banyak mata memandang ke arah langit. Seorang pemuda berjubah merah berdiri di langit seperti makhluk abadi. Itu dia. Siapa anak ini? Kedua belah pihak berseru. Orang-orang dari rumah prajurit luar biasa berseru kegirangan. Orang-orang di istana awan surgawi mempunyai ekspresi aneh di wajah mereka. Itu bukanlah binatang utara, Yu Linglong, Han Fei, atau Huangfu Baitian. Siapa dia? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka mengenal orang terkuat dari empat puncak. Tapi sekarang, anak di depan mereka tampak asing. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerangku. Suan Yun juga melihat ke langit. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika bukan karena serangan diam-diam tadi, dia akan mengalahkan King Wu dan bahkan menjadikannya wanitanya. Dia tidak menyangka seseorang akan mengganggu hal sebaik itu. Itu tidak bisa dimaafkan. Siapa kamu? Pemuda berjubah merah itu secara alami adalah Lin Suan. Dia bergegas ke sini dari halaman dan melihat King Wu terluka, dan pihak lain sangat kuat. Oleh karena itu, dia menghunus pedangki dan memaksa pihak lain mundur. Beraninya kamu berbicara dengan saudara Suan Yun seperti itu. Di belakangnya, para pembesar langit dari Istana Awan Surgawi juga berjalan mendekat dan memelototinya. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah jenius tak tertandingi dari Istana Awan Surgawi. Saat Anda melihatnya, Anda harus memanggilnya Tuan Suan Yun. Orang-orang dari Istana Awan Surgawi ini sangat arogan. Suan Yun. Lin Suan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Seberapa berbakatnya dia. Huh, nak, apa yang kamu tahu? Izinkan saya memberitahu Anda, Saudara Suan Yun berusia kurang dari 100 tahun dan kekuatannya telah mencapai lebih dari 60 ribu kekuatan kuno. Bukan masalah baginya untuk mengalahkan kalian semua. Bukankah orang seperti itu dianggap jenius? Benar, rumah prajurit luar biasa Anda tidak bisa mengalahkan Saudara Suan Yun sama sekali. Sama saja, tidak peduli berapa banyak dari Anda yang datang. Nak, kamu mati karena mencampuri urusan Saudara Suan Yun. Mendengar itu, orang-orang di Istana Prajurit luar biasa terdiam. Memang benar, Suan Yun sangat berbakat dan kuat. Dia memang bisa mengalahkan mereka. Lin Suan memandang Suan Yun setelah mendengar itu. Jadi, kamu cukup berbakat. Namun pernahkah Anda mendengar ungkapan, mati muda? Anda berani berperilaku kejam di wilayah House of Prodigy. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membantai kamu? Begitu kata-kata ini diucapkan, para jenius dari Outstanding Scholar Manor bisa merasakan bibir mereka bergerak-gerak saat mata mereka melebar. Sesaat kemudian, mereka menjadi heboh seolah-olah baru saja disuntik darah ayam. Orang-orang dari Istana Awan Surgawi tercengang. Mereka tidak percaya dia mati muda. Pihak lain berani mengancam mereka. Wajah Suan Yun merosot, dan tubuhnya gemetar karena marah. Tidak ada yang berani mengancamnya seperti ini. Bocah, siapa kamu? Aku, saya hanya seorang pemula. Saya baru saja bergabung dengan House of Prodigy belum lama ini. Mengapa saya tidak bertukar beberapa gerakan dengan Anda? Apa, seorang pemula? Orang-orang dari Istana Awan Surgawi bahkan lebih tercengang. Sejak kapan pendatang baru begitu sombong? Seorang pemula juga berani bertukar pukulan dengan saudara kita Suan Yun. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Bocah, kamu terlalu sombong. Mati muda, apakah Anda memiliki kualifikasi? Kecuali binatang utara Anda, Yu Linglong, dan yang lainnya keluar, tidak ada yang bisa mengalahkan saudara kami Suan Yun. Orang-orang ini sekali lagi menjadi sombong. Mereka tahu bahwa binatang utara dan yang lainnya tidak bisa keluar untuk saat ini, jadi mereka sangat sombong. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Prodigy memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Lin Suan memang seorang pemula. Namun, Lin Suan bukanlah seorang pemula biasa. Begitu dia tiba, dia menyebabkan sembilan gelombang berat, mengalahkan Hei Mo, dan memenangkan tempat kedua puncak bulan Purnama. Belum lama ini, dia berhasil memahami prasasti tanpa kata bulan Purnama. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh para jenius selama puluhan ribu tahun. Namun, Lin Suan melakukannya satu per satu. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi pemula biasa? Sial, orang-orang dari Istana Awan Surgawi masih begitu sombong. Memikirkan hal ini, orang-orang dari keluarga Prodigy menjadi bersemangat. Lin Suan ini terlalu jahat. Iya, dia sangat kuat, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Suan Yun terdengar seperti seorang jenius, tetapi dibandingkan dengan Lin Suan, dia jauh dari itu. Jauh dari itu, tidak ada perbandingan sama sekali. Bakat Lin Suan benar-benar menantang surga. Apakah menurut Anda ada orang yang bisa memahami prasasti tanpa kata bulan Purnama? Selama puluhan ribu tahun, berapa banyak orang jenius yang gagal? Anak ini pastinya monster. Hahaha, kenapa aku merasa orang-orang dari Istana Awan Surgawi tidak beruntung? Itu sudah pasti. Menyinggung Lin Suan, mereka pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Terutama Suan Yun itu. Tunggu saja, dia pasti akan menyesal. Haha, saya sangat menantikan pertarungan Lin Suan. Saya ingin tahu seberapa besar peningkatan kekuatannya dalam beberapa bulan terakhir. Orang ini sangat berbahaya. King Wu juga mengerutkan bibirnya. Namun, dia baru saja menyelamatkannya, jadi dia tidak ingin berdebat dengannya. Di sisi berlawanan, orang-orang dari Istana Awan Surgawi mencibir dan terus berteriak. Anak baru, enyah. Kejeniusanmu bahkan tidak bisa mengalahkannya, dan kamu ingin bertarung dengan saudara kita Suan Yun. Wajah Suan Yun juga menjadi gelap. Semut bodoh? Pergilah. Seseorang sepertimu tidak layak untuk pertarunganku. Apakah begitu? Lin Suan turun dari langit dan berkata perlahan. Bagaimana kalau begini, ayo bertarung. Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Suan Yun mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak terlalu tertarik. Lin Suan tersenyum dan berkata, ayo bertarung. Jika kamu menang, wanita ini akan menjadi wanitamu. Saat berbicara, Lin Suan menunjuk ke arah King Wu. Mata King Wu membelalak, dan tubuhnya gemetar karena marah. Orang ini berani menggunakannya sebagai taruhan. Dia sangat benci. Awalnya, dia memiliki kesan yang baik terhadap Lin Suan karena dia menyelamatkannya, tapi sekarang semuanya hilang. Dia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, ingin menerkam dan menggigit pria ini sampai mati. Orang-orang dari istana prajurit luar biasa juga tercengang. Apakah Lin Suan akan membuat taruhan besar? Bukankah itu sedikit berbahaya? Tampaknya Lin Suan sangat percaya diri. Jangan khawatir, kita hanya perlu menonton pertunjukannya. Namun, kenapa kulit King Wu tidak terlihat bagus? Orang-orang dari istana awan surgawi bahkan lebih terkejut lagi. Mulut Suan Yun tersenyum. Apakah kamu serius? Dia memandang Lin Suan, dan pada saat yang sama menatap King Wu. Mata King Wu dingin, dan dia akan meledak. Tapi dia dihentikan oleh Lin Suan. Kata Lin Suan, Tentu saja, rumah prajurit luar biasa saya selalu menepati janjinya. Baiklah, aku akan bersaing denganmu. Membunuh seekor semut sangatlah sederhana. Suan Yun mengungkapkan senyuman sinis. Menurutnya, itu hanya soal mengangkat tangan untuk membunuh pihak lain. Pada saat yang sama, dia tidak berpikir bahwa cahaya tadi ditembakkan oleh pihak lain. Mungkin itu adalah tetua tersembunyi dari istana prajurit luar biasa. Berengsek, kelompok orang tua ini benar-benar tidak mengikuti aturan. Mereka setuju begitu cepat. Lin Suan terkejut. Mengapa anda tidak mendengarkan apa yang akan terjadi jika anda kalah? Tidak perlu mendengarkan, sebutkan saja kondisi anda. Karena saya tidak akan menjualnya. Suan Yun melambaikan tangannya dengan percaya diri. 3064 Besar, Lin Suan tersenyum. Sebelum dia dapat berbicara, King Wu, yang berada di sebelahnya, berdiri dan berkata dengan marah. Jika kamu kalah, berlututlah dan bersujud padaku tiga kali. Pada saat yang sama, minta maaf kepada semua orang di Dewan Cendikiawan berprestasi. Perempuan ini. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia belum mengatakan syaratnya, tapi pihak lain sudah mengatakannya. Tapi bagus, kondisinya terdengar bagus. Bersujud dan minta maaf. Bagi seorang jenius, ini lebih buruk daripada membunuhnya. Namun, orang-orang di House of Outstanding Scholar sangat bersemangat. Karena orang-orang di Istana Awan Surgawi terlalu sombong. Mereka tidak hanya datang untuk mempermalukan mereka, mengatakan bahwa tidak ada laki-laki di rumah Cendikiawan berprestasi, mereka bahkan ingin mengambil King Wu sebagai selir mereka. Semua hal ini membuat mereka mengertakkan gigi karena marah. Sekarang King Wu mengusulkan kondisi seperti itu, mereka tentu saja bahagia. Iya, mereka ingin pihak lain bersujud dan meminta maaf. Mendengar taruhan ini, orang-orang di Istana Awan Surgawi mengerutkan kening. Tidak apa-apa jika mereka menang, tapi bagaimana jika mereka kalah? Apa yang mereka pikirkan? Bagaimana Saudara Suan Yun bisa kalah? Pihak lain hanyalah pendatang baru, bukan ahli tiada taraf seperti Iblis Utara atau Yulinglong. Memang benar, jika Iblis Utara membuat taruhan seperti itu, Suan Yun akan segera pergi. Tapi bagaimana mungkin pendatang baru yang baru saja masuk House of Outstanding Sekolar punya kekuatan? Dia mungkin bahkan belum pernah melihat adegan besar. Apakah dia mengira dia masih jenius di luar? Apakah dia berpikir bahwa dia bisa menjadi sombong di depan Istana Awan Surgawi? Perbedaannya terlalu besar. Oleh karena itu, Suan Yun setuju tanpa ragu-ragu. Orang-orang di Istana Awan Surgawi tidak menghentikannya. Menurut mereka, ini adalah pertarungan tanpa ketegangan. Mereka memperkirakan Suan Yun bisa mengalahkan pihak lain dalam satu gerakan. Mereka tidak tahu mengapa orang-orang dari House of Outstanding Sekolar menyetujuinya. Mengapa mereka membiarkan anak ini menonjol? Mungkinkah orang-orang dari Dewan Cendikiawan berprestasi ini kehilangan akal sehatnya karena terlalu banyak kegagalan? Siapa peduli? Bagaimanapun, King Wu akan menjadi wanita Saudara Suan Yun di masa depan. Nak, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Suan Yun mencibir. Dengan lambayan kipasnya, badai dahsyat tiba-tiba menutupi langit dan bumi, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu, dan bergegas ke depan Lin Suan. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan meletus dan menelan Lin Suan dalam sekejap. Turbulensi tanpa batas melanda segala arah, melenyapkan segalanya. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, kelopak mata para ahli dari Outstanding Warrior Mansion bergerak-gerak hebat. Sialan, Suan Yun ini sangat berhati-hati, untuk benar-benar mengeksekusi kipas aneh itu sejak awal. Dari sudut pandang mereka, Suan Yun mungkin ceroboh dan membiarkan Lin Suan melancarkan serangan diam-diam. Itu lebih baik. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu berhati-hati. Dia bertanya-tanya apakah Lin Suan mampu menahannya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Kekuatannya sangat kuat. Lagipula, dia bahkan bisa mengalahkan Hei Mo. Orang-orang dari House of Prodigy juga sedikit tenang. Namun pemandangan mengerikan di depan mereka masih membuat kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Yang paling gugup adalah King Wu. Tangan kecilnya berwarna putih, dan dia mengertakkan gigi. Sialan, kamu harus bertahan untukku. Dia ingin mengalahkan lawannya. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu seumur hidupku. Memang benar, Lin Suan telah menggunakan dia sebagai jaminan untuk bertaruh dengan pihak lain. Jika dia kalah, Lin Suan tidak akan kehilangan apapun, tapi dia akan berbeda. Baiklah, pertempuran ini sudah berakhir. Gadis kecil, jadilah wanitaku dan ikutlah bersamaku. Setelah pukulan itu, Suan Yun tidak lagi memperhatikan Lin Suan. Menurutnya, pihak lain pasti tidak akan mampu menahan pukulan ini. Mungkin, dia akan langsung hancur berkeping-keping. Dia berjalan menuju King Wu. Hahaha, ini terlalu lucu. Awalnya saya mengira anak ini berani menonjol karena dia adalah karakter yang kuat. Aku tidak menyangka dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Itu wajar. Kekuatan macam apa yang dimiliki pendatang baru? Dia mungkin terbiasa disebut jenius di luar. Beraninya dia menonjol di depan rumah keajaiban dan istana awan surgawi kita. Dia benar-benar ceroboh. Orang-orang dari istana awan surgawi meremehkannya. Orang-orang dari House of Prodigy juga gugup. Apa yang sedang terjadi? Setelah sekian lama, Lin Suan masih belum keluar. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Tidak mungkin, Lin Suan terluka. Atau apakah ada sesuatu yang istimewa dari pukulan tadi? Sehingga Lin Suan tidak bisa keluar. Untuk sesaat, semua orang sangat gugup. Wajah kecil King Wu berubah menjadi lebih jelek. Sialan, cepat keluar. Melihat Suan Yun berjalan mendekat, dia mendengus dingin, dan sentuhan darah muncul lagi di matanya. Karena Lin Suan tidak bisa diandalkan, maka dia akan melakukannya sendiri. Singkatnya, dia tidak akan menyerah. Menurutku, bukankah kamu terlalu tidak sabar? Apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan lambayan kipas bodohmu? Apakah kepala Anda pernah ditendang oleh keledai? Suara menghina terdengar, menyebabkan semua orang tercengang. Suan Yun bahkan menghentikan langkahnya, dan tubuhnya sedikit kaku. Apa yang sedang terjadi? Dia tiba-tiba menoleh, dan cahaya menakutkan muncul di matanya. Saat berikutnya, dia berteriak. Itu kamu, bagaimana mungkin? Dia menemukan bahwa di belakangnya berdiri seorang pemuda berjubah merah, yang merupakan lawannya. Bukankah lawannya diselimuti oleh serangannya? Bagaimana dia bisa muncul di belakangnya? Siapa yang baru saja dia pukul? Pihak lain tidak terluka. Untuk sesaat, Suan Yun sedikit bingung. Bukan hanya dia, orang-orang dari Istana Awan Surgawi juga tercengang. Anak ini. Sial, bagaimana dia bisa begitu cepat? Mungkinkah dia mengelak? Mustahil, orang-orang ini juga menjadi gila. Orang-orang dari Istana Prajurit luar biasa menghela nafas lega. Bagus, aku tahu Lin Suan tidak akan dikalahkan. Itu benar, siapa Lin Suan? Tunggu dan lihat saja, Suan Yun pasti tidak beruntung. Saat ini, mereka menjadi bersemangat kembali. King Wu juga menghela nafas lega. Orang ini selalu sangat mendebarkan. Dia mundur ke samping. Dia tahu bahwa dengan Lin Suan yang bergerak, seharusnya tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Suan Yun kuat dan berbakat, tapi sayangnya, dia bertemu Lin Suan. Aku tidak menyangka kamu bisa lolos dari seranganku. Nak, sepertinya kecepatanmu melebihi ekspektasiku. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu cepat? Kamu membuatku marah, jadi selanjutnya, kamu akan merasakan neraka. Suan Yun berjalan lagi. Dia memutuskan kali ini, dia hanya akan berhenti ketika dia melihat lawannya terbunuh dengan matanya sendiri. Berdengung. Dia melambaikan kipasnya, memancarkan aura yang luas, dan melancarkan badai mengerikan yang melonjak ke depan. Kekuatannya kali ini lebih ganas dari sebelumnya. Apalagi kecepatannya sangat cepat. Langit dan bumi tertutup sepenuhnya. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Suan Yun mengungkapkan senyuman sinis. Melarikan diri? Siapa bilang aku akan melarikan diri? Lin Suan mencibir, mengambil langkah ke depan, dan api di tubuhnya melonjak ke langit, berubah menjadi naga api raksasa yang membubung ke langit, bergema melalui sembilan langit. Kemanapun naga api raksasa itu lewat, semua badai tersapu. Ruang di sekitarnya terbakar dengan hebat, dan untuk sesaat, seluruh langit berubah menjadi lautan api. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, api di langit berubah menjadi burung gagak emas yang turun dari langit, langsung menyelimuti Suan Yun di bawah. 3065. Apa, anak ini sangat kuat. Orang-orang dari Istana Awan Surgawi menyipitkan mata, dan darah di tubuh mereka terus mengalir. Banyak dari mereka yang begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Sial, anak ini orang yang kejam. Sudah berakhir, kita telah tertipu. Orang-orang dari Istana Awan Surgawi tampak sangat jelek. Mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan pihak lain. Fakta bahwa dia berani keluar dan orang-orang dari rumah prajurit luar biasa tidak menghentikannya berarti pihak lain itu tidak sederhana. Mereka mungkin tertipu oleh reputasi pihak lain sebagai pendatang baru. Mungkinkah dia juga pendatang baru seperti Suan Yun? Murid Suan Yun juga menyusut. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki kekuatan seperti itu. Sialan, dia terlalu ceroboh. Tapi jadi apa? Meskipun pihak lain adalah pendatang baru, lalu kenapa? Selain Beyao dan yang lainnya, dia tidak menaruh perhatian pada orang-orang sombong lainnya. Jadi saat berikutnya, dia meraung, Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Krune misterius terpancar dari kipasnya saat ia melaju dan bertabrakan dengan tinju golden crow yang menakutkan. Dengan keras, seluruh kekosongan berubah menjadi debu, tidak meninggalkan apapun. Formasi tak tertandingi langsung muncul di tanah di bawah kakinya. Itu memblokir aura menakutkan. Energi ini mengalir langsung ke langit, menuju ke alam luar dan meledak di alam luar. Setelah serangan itu, energinya menghilang dan cahayanya surut. Kedua sosok itu muncul lagi di hadapan mereka. Orang-orang dari istana prajurit luar biasa dan istana awan surgawi sedang menonton dengan gugup. Orang-orang dari rumah prajurit luar biasa sangat bersemangat. Lin Xuan, kerja bagus. Pukul dia. Pukul dia dengan keras. Pukul dia. Orang-orang dari istana awan surgawi tampak muram. Sial, bisakah orang ini benar-benar bersaing dengan Xuan Yun? Ini bukan berita baik. Siapa dia? Kapan pendatang baru yang super muncul di rumah prajurit luar biasa? Mengapa kita tidak mendapat kabar sebelumnya? Mungkinkah itu dia? Saat ini, pria berbaju biru juga mengerutkan kening. Siapakah kakak senior Chen? Orang-orang di sekitar memandang pria berbaju biru dan bertanya dengan hati-hati. Mereka kagum pada pria berbaju biru, dan rasa hormat mereka bahkan lebih tinggi daripada Xuan Yun. Mereka mendengar bahwa seorang jenius yang tiada taranya baru-baru ini muncul di rumah prajurit luar biasa, yang memahami prasasti tanpa kata Plenilune dan menciptakan legenda selama puluhan ribu tahun. Mungkin anak di depan mereka ini. Apa? Seseorang memahami prasasti tanpa kata Plenilune. Astaga, tidak mungkin. Bukankah itu sesuatu yang belum pernah dipahami oleh siapapun selama puluhan ribu tahun? Sial, siapa anak ini? Bagaimana dia melakukannya? Orang-orang ini semua tercengang. Mereka tentu pernah mendengar tentang prasasti tanpa kata Bulan Purnama. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa selain Ye Gu Cheng yang telah memahaminya saat itu, Ye Gu Cheng juga telah memahaminya. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada seorang pun yang berhasil. Bahkan orang-orang seperti Iblis Utara dan Yu Linglong telah mencoba melakukannya, tetapi semuanya gagal. Di mata mereka, Mongazer worthless Stella hanyalah sebuah legenda. Tidak ada seorang pun yang mampu memahaminya. Mungkin itu hanya tablet batu biasa yang sudah menjadi legenda. Tapi sekarang, orang lain telah memahaminya. Ini jelas merupakan suatu prestasi yang menantang surga. Sial, jika itu benar-benar bocah nakal ini, kemungkinan besar Suanyun akan berada dalam bahaya. Memang benar demikian. House of Prodigy terlalu tercelah. Bagaimana mungkin seorang jenius yang menakutkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, dia menyamar sebagai pendatang baru biasa. Dia mencoba menimbulkan masalah. Sial, aku telah ditipu oleh mereka. Wajah orang-orang istana awan surgawi menjadi gelap. Tidak, saya harus segera memberitahu Suanyun. Aku tidak bisa membiarkan dia ceroboh lagi. Segera, seseorang mengirimkan suaranya. Setelah Suanyun mendengar berita itu, tubuhnya gemetar dan matanya membelalak. Dia memandang sosok di depannya dengan tidak percaya. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pihak lain telah memahami Mongazir worthless stela. Mustahil, tidak mungkin itu anak nakal. Bahkan jika seseorang dapat memahami prasasti tanpa kata Mongazir, mereka akan mengasingkan diri sekarang. Siapa yang berminat untuk peduli dengan hal seperti itu? Tidakkah kamu melihat bahwa Iblis Utara dan yang lainnya sedang mengasingkan diri? Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa orang yang berpartisipasi dalam Mongazir worthless stela adalah Lin Suan. Bocah, tidak peduli siapa kamu, kamu membuatku marah sekarang. Jadi, pergilah ke neraka. Berdengung. Enam rune muncul di permukaan Suan Fan dan melayang di udara. Langit menjadi gelap, angin bertiup, dan guntur memenuhi langit. Kekuatan mengerikan menyebar, menekan semua orang sampai mereka tidak bisa bernapas. Bahkan King Wu dan Zhong Ling Siu menghadapinya dengan kekuatan penuh. Kekuatan garis keturunan misterius muncul di tubuh King Wu, dan trate hijau muncul di samping Zhong Ling Siu, menekan langit dan bumi. Formasi di sekitarnya berkedip-kedip dan menyelimuti segalanya. Membunuh. Suan Yun melambaikan kipas di tangannya, dan enam rune kuno berubah menjadi sinar cahaya yang mengarah ke Lin Suan. Dari jauh tampak seperti bintang di langit, menembus langit dan menabrak bumi. Serangan ini benar-benar sangat mengerikan. Berengsek. Rune macam apa ini? Itu pastinya adalah rune yang dibuat oleh seorang saint. Ini terlalu menakutkan. Lin Suan, kamu harus menghindar dengan cepat. Anda tidak bisa menerimanya secara langsung. Memang benar, kipas angsa sangat kuat, dan rune-rune ini bahkan lebih menakutkan. Jika dia menerimanya secara langsung, dia akan dirugikan. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah menghindarinya dengan cepat. Namun, Lin Suan tidak bergerak. Dia hanya melihat enam rune yang bergegas ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Lin Suai akan menghadapinya secara langsung? Seru orang-orang ini. Ketika orang-orang dari Istana Awan Surgawi melihat ini, mereka mencibir lagi. Ini seharusnya bukan bocah nakal yang memahami prasasti tanpa kata mungasar. Lihat dia, dia sangat ketakutan saat menghadapi enam rune. Bagaimana dia bisa menjadi seorang jenius yang tiada taranya? Jenius yang tiada taranya harus mengasingkan diri. Orang-orang ini mencibir dengan jijik, tetapi pada saat berikutnya, mereka tercengang, dan bahkan tubuh mereka gemetar. Banyak orang langsung berlutut karena ketakutan. Bahkan pupil pria berjubah biru itu menyusut, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Lin Suan tidak mengelak sama sekali. Ketika enam rune tiba di depannya, dia perlahan mengangkat jarinya. Itu bergerak maju. Kali ini, gerakannya sangat lambat. Seolah-olah dia sedang menggambar. Terlebih lagi, tidak ada kekuatan yang menakutkan, juga tidak ada cahaya terang. Itu hanya serangan struk biasa. Namun, kali ini, seluruh dunia bergetar seolah hendak terbelah. Energi tak berujung melonjak, dan enam rune kuno hancur dalam sekejap. Semua pemandangan mengerikan dan retakan mengerikan antara langit dan bumi telah lenyap sama sekali. Seolah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi. Orang-orang di Istana Awan Surgawi tercengang. Belum lagi mereka, orang-orang di rumah prajurit luar biasa juga tercengang. Menurut pendapat mereka, Lin Suan seharusnya menggunakan tubuh sembilan yang ilahi untuk menahan enam serangan mengerikan. Namun, tebakan mereka salah. Lin Suan tidak menerima serangan itu secara langsung. Sebaliknya, dia menggambar busur aneh di udara. Di bawah busur aneh ini, enam rune menjadi abu. Busur macam apa ini? Mereka semua tercengang. Berengsek. Tidak mungkin. Apa yang dia lakukan? Dengan lambayan lembut lengannya, dia mematahkan enam rune. Ini tidak mungkin. Enam rune itu? Bahkan kekuatan garis keturunan King Wu tidak dapat memblokirnya. Bagaimana anak nakal itu bisa memblokir mereka? 3066. Apa yang dia gunakan? Mungkinkah itu artefak tingkat sage yang sangat kuat? Orang-orang ini sudah gila. Suan Yun tampak lebih mengemaskan. Apa yang sedang terjadi? Serangan superkuatnya dengan mudah dinetralisir oleh pihak lain. Mudah sekali. Sial, bagaimana pihak lain bisa memiliki kemampuan ilahi yang begitu misterius? Apa itu tadi? Pada saat ini, semua orang tercengang. King Wu tercengang. Di kejauhan, Zhong Ling Siu juga tercengang. Mata indahnya berkedip saat dia menatap Lin Xuan. Di saat yang sama, para tetua dari rumah prajurit luar biasa yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan juga terkejut. Apa yang terjadi tadi? Bagaimana mungkin mereka tidak menyaksikan ketika Istana Awan Surgawi datang mengetuk pintu mereka? Namun, mereka semua adalah junior, jadi para tetua ini tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton dalam kegelapan untuk menghindari kehilangan nyawa. Bagaimanapun, mereka semua jenius, dan sayang sekali jika mereka mati. Sebelumnya, Istana Awan Surgawi sangat arogan, yang membuat para tetua ini sangat tidak senang. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tanpa diduga, Lin Xuan datang dan membalikkan situasi, yang membuat para tetua bersemangat. Menurut pendapat mereka, Lin Xuan harus mampu mengalahkan pihak lain dengan jiwa pedang naga besar dan tubuh sembilan yang ilahi. Namun, Lin Xuan memang bergerak, tapi itu berbeda dari yang mereka bayangkan. Dia sepertinya tidak menggunakan jiwa pedang naga besar, dia juga tidak menggunakan tubuh sembilan yang ilahi. Hanya dengan serangan biasa, dia menghancurkan rune tingkat sage yang menakutkan. Bagaimana dia melakukannya? Serangannya barusan tampak biasa saja, tapi sangat aneh. Itu dekat dengan Dao. Apa, dekat dengan Dao? Bagaimana ini mungkin? Apakah anak ini memahaminya begitu cepat? Para tetua ini tercengang dan tubuh mereka gemetar. Saat berikutnya, mereka sangat bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Bakat anak ini sungguh menantang surga. Sudah berapa lama sejak dia mendapatkan plenilune worthless stela? Astaga, dia pasti akan menang. Sebelumnya, para tetua ini masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, harta Dharma Suanyun sangat kuat. Tapi sekarang, setelah Lin Suan menggunakan gerakan ini, para tetua ini merasa lega. Mereka terus menyaksikan pertempuran itu dengan penuh semangat. Orang-orang dari Istana Awan Surgawi ini sangat sombong. Sekarang, mereka akan menderita. He he, Suanyun mungkin akan dikalahkan. Sialan, aku tidak percaya. Pergi ke neraka. Suanyun meraung marah. Kali ini, kipas di tangannya memancarkan cahaya yang menakutkan, menyebabkan terjadinya fenomena langka. Suan Fan, api penyucian 10 kardinal. Angin kencang bertiup, dan tangisan hantu serta lolongan serigala terdengar. Seluruh dunia menjadi gelap, seolah-olah telah berubah menjadi neraka. Tanda hitam melompat, memancarkan aura dingin dan menakutkan, ingin mengambilnya Walin Suan. Di dalam formasi, para jenius dari elit Manor yang dilindungi menggigil ketakutan. Sial, harta karun macam apa ini? Untuk bisa mengeluarkan kemampuan ilahi seperti itu. Ini adalah pekerjaan orang suci. Harta karun Suanyun ini sungguh terlalu kuat. Dia bertanya-tanya bagaimana Lin Suan akan bertarung kali ini. Jangan khawatir, anak ini memiliki jiwa pedang naga hebat dan dapat menghancurkan segalanya. Aura dingin ini bukanlah ancaman baginya. Kata-kata ini membuat orang-orang di House of Prodigy menghela nafas lega. Para anggota istana Awan Surgawi menjadi gugup sekali lagi. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Suan Yun juga tertawa puas. Dia tidak percaya pihak lain akan mampu memecahkannya kali ini. Biarpun dia bisa mematahkannya, dia akan terluka parah. Dalam menghadapi serangan yang mengerikan, Lin Suan masih tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Dia mengangkat tangannya lagi dan menggambar busur aneh yang sama seperti sebelumnya. Retakan, 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 retakan. Pemandangan neraka di sekitarnya dengan cepat runtuh. Dalam sekejap, dunia kembali jernih. Semua adegan mengerikan itu hancur. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di Istana Awan Surgawi tercengang. Mereka gemetar dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Kulit kepala Suan Yun menjadi mati rasa. Matanya terbuka lebar. Apa yang sedang terjadi? Ketika Lin Suan bergerak, Suan Yun menggunakan teknik matanya untuk memeriksa apakah tetua keluarga prodigi yang diam-diam menyerang. Namun, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Hanya anak ini saja. Selain itu, pihak lain tidak menggunakan senjata berharga apapun. Dia telah menggunakan jarinya untuk menggambar garis di udara, dan kemampuan ilahi yang dia keluarkan telah runtuh. Hal ini menyebabkan Suan Yun mulai meragukan hidupnya. Apakah serangannya benar-benar sampah? Tidak, ini tidak mungkin. Dia sangat jelas tentang kekuatan Suan Fan. Tidak ada yang bisa dengan mudah memblokirnya. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Saat ini, Suan Yun mulai meragukan hidupnya. Orang-orang di House of Prodigy juga tercengang. Para tetua yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu sangat bersemangat. Benar, itu dekat dengan Dao. Meskipun itu bukan pola Dao, itu jauh melampaui rune biasa. Itu membawa aura misterius dan tak terduga. Lin Suan ini sungguh luar biasa. Dia bisa memahaminya dengan sangat cepat. Iya, meskipun dia berbakat, dia tidak bisa secepat itu. Saat itu, bahkan Ye Gu Cheng pun tidak secepat itu, bukan? Memang, kecepatan pemahaman Lin Suan melampaui harapan para tetua ini. Sejujurnya, Lin Suan juga kaget saat menggunakannya. Kekuatannya sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan Dao? Tidak heran jika para sage tidak terkalahkan dan tidak dapat ditandingi. Ini bukanlah pola Dao, bukan hukum. Itu hanya dia yang meniru pola Dao dan mengubahnya. Mengerikan sekali. Seberapa mengerikankah pola Dao yang sebenarnya? Diperkirakan jika pola Dao terbang, Suan Yun dan para jenius dari istana awan surgawi akan langsung berubah menjadi abu. Tentu saja, Lin Suan mampu mencapainya dengan sangat cepat. Selain bakatnya yang tidak normal, mata ilahi rahasia surgawi juga memainkan peran besar. Mata ilahi rahasia surgawi pada awalnya adalah mata misterius dan tak tertandingi yang dapat melihat segala sesuatu. Pada saat ini, dengan benih plenilune, Lin Suan dapat dengan jelas melihat pola dan hukum Dao antara langit dan bumi. Oleh karena itu, kecepatan kemajuannya sangat mencengangkan. Tentu saja, dalam dua bulan ini, dia hanya memahami dua kurva. Sekarang, dia menggunakan yang pertama. Lin Suan melihat ke depan, tertegun dan bahkan meragukan kehidupan Suan Yun. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Saya bilang, Anda bukan lawan saya. Saya juga bertanya sebelumnya, tahukah Anda apa artinya mati muda? Pada akhirnya, kamu tidak mendengarkan nasihatku sama sekali. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Jika Anda mengakui kekalahan dengan patuh, Anda dapat menghindari penyiksaan. Anda memilih sendiri. Dengan dua kurva misterius yang tak tertandingi di tangannya, Lin Suan sama sekali tidak menempatkan Suan Yun di matanya. Belum lagi, dia juga memiliki jiwa pedang naga besar dan tubuh sembilan yang ilahi. Suan Yun gemetar karena marah. Akui kekalahan, lelucon yang luar biasa. Jika dia kalah, dia harus berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Sebelumnya, Suan Yun telah menyetujui kondisi seperti itu tanpa memikirkannya. Menurutnya, dia tidak akan kalah. Tapi sekarang, kemungkinan besar dia akan kalah. Tidak, dia tidak bisa menerimanya. Sebagai seorang jenius yang tiada taranya, dia tidak bisa berlutut dan meminta maaf kepada orang-orang ini. Sialan, aku tidak percaya. Suan Yun meraung dan dengan cepat menyerang. Kipas lipat di tangannya menari terus-menerus, dan aliran niat membunuh keluar dari kipas tersebut. Mereka saling terkait satu sama lain, membentuk sambaran petir besar yang menghancurkan seluruh langit dan bumi. Petir dan rune di langit saling terkait satu sama lain, membentuk susunan menakutkan yang menyelimuti Lin Suan. 3067 Suan Yun ini sangat menakutkan. Jika bukan karena Lin Suan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hanya binatang utara yang mampu mengalahkannya. Memang itulah yang terjadi. Aura pembunuh yang mengerikan menembus sembilan langit, bahkan menyebabkan tubuh King Wu gemetar. Itu terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak bisa melawannya. Dalam menghadapi aura pembunuh yang begitu mengerikan, Lin Suan seperti hantu, bergerak cepat dalam aura pembunuh yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, pedang Ki yang tajam keluar dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya, dan pedang Ki melesat ke depan, menghancurkan aura pembunuh yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Orang-orang di istana awan surgawi tercengang. Lin Suan berada di luar imajinasi mereka. Suan Yun bahkan lebih terkejut lagi. Pihak lain sangat santai dalam aura pembunuhnya, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Adegan ini hampir membuatnya putus asa. Terutama pedang Ki dari pihak lain, itu bahkan lebih menakutkan daripada aura pembunuhnya. Dia tidak tahan. Sialan, aku ingin kamu mati. Saat pihak lain menghancurkan aura pembunuh, Suan Yun dengan cepat bergegas maju. Dia mengeluarkan cahaya darah dari mulutnya, menyemprotkannya ke kipas angin di tangannya. Segera, kipas sederhana itu bergetar, memancarkan cahaya darah yang tak tertandingi. Cahaya darah memenuhi langit, dan enam rune kuno melompat keluar lagi, dikelilingi oleh darah yang tak ada habisnya, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Nak, pergilah ke neraka. Enam rune iblis darah. Enam rune darah itu seperti matahari, dipenuhi aura darah mengerikan, langsung menyelimuti Lin Suan. Hebat! Suan Yun telah menggunakan serangan ini, anak itu pasti sudah mati. Raja yang tak terkalahkan tidak bisa melawannya. Ini adalah serangan yang pasti mematikan. Orang-orang di Istana Awan Surgawi mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Orang-orang di rumah prajurit luar biasa memang khawatir. Bahkan para tetua yang menonton dalam kegelapan merasakan jantung mereka berdebar kencang. Sial! Aura pembunuh dari enam rune darah ini terlalu mengejutkan, bisa menghancurkan segalanya. Mereka bertanya-tanya bagaimana Lin Suan akan menghadapinya. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya seharusnya baik-baik saja. Tubuh sembilan yang ilahi dari seorang sage seharusnya baik-baik saja. Saya ingin tahu level apa yang telah dicapai anak ini. Semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Suan. Lin Suan secara alami merasakan bahaya yang besar. Kenam rune darah ini tidak sederhana. Tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa itu adalah karya seorang suci. Dia terlalu kuat. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya lagi. Namun, ark kali ini berbeda dengan ark sebelumnya. Namun, itu masih sangat lambat. Tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun, juga tidak meledak dengan cahaya. Namun, begitu muncul di udara, tanda merah tua di sekitarnya mulai bergetar. Mereka tidak mampu menahannya. Sial! Bagaimana ini mungkin? Ketika Suan Yun melihat ini, dia menjerit. Enam blut malevolen rune seharusnya mampu menekan segalanya. Tapi tak disangka mereka akan diguncang oleh pihak lain dengan begitu mudahnya. Apa yang dia coba lakukan? Suan Yun hampir menjadi gila. Suara mendesing. Kali ini, saat Lin Suan melambaikan tangannya, sebuah busur muncul di langit. Saat busur ini muncul, sepertinya membuka celah. Api yang memenuhi langit berterbangan. Api, percuma saja. Memadamkan. Suan Yun meraung. Itu hanyalah nyala api belaka. Bagaimana cara menghancurkan enam rune saya? Naif sekali. Namun, dia segera menyadari bahwa dialah yang naif. Setelah api muncul, mereka langsung menyelimuti enam blut malevolen runes. Enam blut malevolen rune memancarkan kekuatan yang mengerikan. Namun, mereka segera terbakar abis, tidak meninggalkan apapun. Nyala api macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Suan Yun tercengang. Orang-orang dari istana awan surgawi di belakangnya juga tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Orang-orang di rumah prajurit luar biasa juga terkejut. Apakah ini api ilahi sembilan matahari? Tapi apakah api ilahi sembilan matahari begitu menakutkan? Apakah tubuh ilahi sembilan matahari Lin Suan menjadi lebih kuat lagi? Bukan karena mereka belum pernah melihat api ilahi sembilan matahari sebelumnya. Sebelumnya, saat Lin Suan bertarung dengan Heimo, dia telah menggunakannya. Namun, meskipun api ilahi sembilan matahari sangat kuat pada saat itu, api itu tidak begitu menakutkan. Anak ini benar-benar punya banyak kartu truf. Para tetua dalam kegelapan berseru. Ini bukan api ilahi sembilan matahari. Anak ini sebenarnya memahami kekuatan lain. Para tetua ini terlalu bersemangat. Karena kurva ini jelas berbeda dengan kurva sebelumnya. Yang sebelumnya bisa melarutkan dan menghancurkan segalanya. Itu sangat kejam dan memiliki aura destruktif. Tapi yang satu ini adalah hukum api. Ini adalah dua kekuatan yang sangat berbeda. Anak ini sebenarnya bisa memahami dua kekuatan dalam dua bulan dan melepaskan kekuatan yang dekat dengan Dao. Ini terlalu mengejutkan untuk ditangani oleh para tetua ini. Bas dengungan-dengungan. Di langit, api yang mengerikan melonjak dan terbang ke depan, menyelimuti Suanyun. Tidak mungkin, kamu tidak bisa menyakitiku. Enyah. Suanyun meraung dengan gila. Dia melonjak ke langit dan menyerang ke depan. Dia ingin memadamkan apinya. Dia melambaikan kipas angin di tangannya dan ombak mengalir deras. Ingin memadamkan api. Namun, ia segera mundur karena gelombang yang diciptakannya seketika menguap menjadi kabut putih yang melayang ke segala arah. Saat dia mendekati api, dia merasakan tubuhnya meleleh. Nyala api ini terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Bahkan jika dia memiliki Suan Fan, itu tidak akan cukup. Kelilingi api dan serang dari tempat lain. Ide Suanyun bagus. Tapi dia masih meremehkan kekuatan yang dekat dengan Dao ini. Saat dia bergerak, apinya juga ikut bergerak. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Dalam sekejap, itu membentuk sangkar, menyelimutinya. Kekuatan api yang menakutkan terus menghancurkan. Sialan, blokir untukku. Suanyun meraung dengan marah, melemparkan Suan Fan untuk memblokirnya. Kekuatan yang dekat dengan Dao terlalu menakutkan. Bahkan Suanyun hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Sementara saat ini, Lin Suan melemparkan Annihilation lagi. Dia memahami total dua kekuatan yang dekat dengan Dao. Seseorang dapat menghancurkan segalanya, yang disebutnya Annihilation. Yang kedua adalah api jenis ini, yang disebutnya asap api. Saat kekuatan Annihilation dilepaskan, itu menghancurkan segalanya, langsung membuat Suan Fan terbang. Suanyun benar-benar putus asa. Tanpa Suan Fan, dia tidak bisa menahan api di sekitarnya sama sekali. Dalam sekejap, armor tempur di tubuhnya meleleh, hancur berkeping-keping. Tubuhnya juga terbakar, berteriak dengan sedih. Masih belum mengaku kalah. Lin Suan mendengus dingin. Berengsek. Suanyun berteriak. Sesaat kemudian, separuh tubuhnya berubah menjadi lautan darah. Penampilannya yang menyedihkan membuat kulit kepala orang-orang di Istana Awan Surgawi tergelitik. Berhenti. Beraninya kamu. Orang-orang dari Istana Awan Surgawi berteriak dengan liar. Banyak dari mereka bergegas mendekat. Namun, mereka segera diledakkan kembali oleh kobaran api. Ini terlalu menakutkan. Nyala api ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hentikan. Sial. Jika kamu berani membunuhnya, kamu sudah mati. Huh. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari kehampaan. Kemudian, seberkas cahaya menyala dan berubah menjadi air yang mengerikan, memadamkan semua api Lin Suan. Kemudian, air mengerikan menyelimuti Suanyun dan menyelamatkannya. Seorang ahli telah mengambil tindakan. 3068. Lin Suan menyipitkan matanya. Untuk dapat menghancurkan kekuatan yang dekat dengan Dao, kemungkinan besar itu adalah seorang sage atau setengah sage. Itu pastilah seorang tetua dari Istana Awan Surgawi. Memang benar, seorang lelaki tua muncul di langit. Wajahnya sangat jelek. Sebelumnya, dia bersembunyi di kegelapan seperti para tetua dari rumah prajurit luar biasa. Lagipula, tidak pantas bagi para tetua untuk ikut campur dalam pertarungan antar generasi muda. Namun, meski dia bersembunyi di kegelapan, dia sangat bahagia. Orang-orang yang mereka kirim kali ini terlalu kuat. Terutama Suan Yun, dia langsung menghajar ekstraordinari skolar Manor hingga terdiam, menderita kekalahan berulang kali. Hal ini tentu saja membuat mereka sangat bahagia. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan akan muncul dan mengalahkan Suan Yun dengan dua gerakan sederhana. Bahkan sekarang, separuh tubuh Suan Yun terbakar dan dia hampir terbunuh. Adegan ini memaksa tetua dari Istana Awan Surgawi untuk mengambil tindakan. Jika dia mengambil tindakan nanti, tubuh dan jiwa Suan Yun akan hancur. Hebat, yang lebih tualah yang mengambil tindakan. Para jenius dari Istana Awan Surgawi juga menghela nafas lega. Anda telah memenangkan pertempuran ini. Tetua dari Istana Awan Surgawi berkata dengan dingin. Mendengar ini, para jenius dari Istana Awan Surgawi memasang ekspresi buruk sementara Istana Prajurit luar biasa bersorak. Ini bagus. Dia menang, dia akhirnya menang. Dan dia mengalahkan Suan Yun dengan cara yang mendominasi. Seperti yang diharapkan dari Lin Suan, dia sangat kuat. Seorang jenius yang tiada taraf, anak ini pasti akan menentang surga di masa depan. Iya, kedua gerakan itu terlalu menakutkan. Bahkan Iblis Utara dan Yulinglong akan pusing jika bertemu dengan mereka. Mereka sangat gembira. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Karena dia kalah, dia harus memenuhi taruhannya. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di Istana Prajurit luar biasa tercengang. Iya, masih ada taruhan. Wajah orang-orang di Istana Awan Surgawi menjadi gelap. Suan Yun gemetar karena marah. Lelucon yang luar biasa. Anda ingin saya bersujud dan mengakui kesalahan saya. Mustahil. Dia berteriak seperti orang gila. Tetua dari Istana Awan Surgawi juga menggelapkan wajahnya. Junior, jangan melangkah terlalu jauh. Pergi terlalu jauh. Su Chen tersenyum. Apakah menurut Anda dia bertindak terlalu jauh ketika dia menggunakan senjata ajaibnya untuk menekan para jenius dari Istana Prajurit luar biasa? Ketika dia mempermalukan para jenius di rumah keajaiban kita, apakah menurut Anda itu keterlaluan? Ketika dia ingin mendapatkan keindahan nomor satu di rumah keajaiban kita, apakah menurut Anda itu berlebihan? Anda bahkan tidak melangkah keluar ketika dia melakukan sesuatu yang keterlaluan sebelumnya. Sekarang dia diminta untuk bersujud dan mengakui kesalahannya, kamu malah melompat keluar. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di rumah keajaibanku? Pada titik ini, Lin Suan melirik kehampaan. Dalam kegelapan, beberapa tetua dari rumah prajurit luar biasa tertawa. Si kecil ini sepertinya telah mengetahui keberadaan kita. Huh, orang-orang dari Istana Awan Surgawi ini terlalu penuh kebencian. Apakah mereka benar-benar mengira ini adalah wilayah mereka? Ayo keluar dan beritahu mereka wilayah siapa ini. Di langit, beberapa sosok muncul, membawa kekuatan besar. Menekan suatu area. Yang lebih tua telah muncul. Para jenius dari rumah cendikiawan luar biasa bersorak. Di sisi lain, wajah orang-orang Istana Awan Surgawi menjadi semakin muram. Rekan Daois, sebaiknya kita tidak ikut campur dalam pertarungan antar generasi muda. Benar, saya punya teh roh berumur 6.000 tahun di sini. Mengapa kamu tidak pergi dan mencicipinya? Beberapa tetua dari rumah prajurit luar biasa mengepung dan menatap ke arah tetua rumah Awan Surgawi. Wajah tetua Istana Awan Surgawi tampak sangat gelap. Dia tidak menyangka tetua dari rumah prajurit luar biasa akan begitu lugas. Jika dia pergi, nasib Suanyun akan sangat menyedihkan. Namun, saat ini, pemuda berpakaian biru di bawah berkata dengan suara yang dalam. Penatua, jangan khawatir. Denganku di sini, tidak akan ada masalah. Baiklah, aku serahkan tempat ini padamu. Saya akan pergi dan mencicipi teh roh berusia 6.000 tahun. Setelah mengatakan itu, tetua Istana Awan Surgawi mendengus dingin. Dia menyimpan 3.000 teh roh dan meletakkan Suanyun di tanah. Kemudian, dia berbalik dan menghilang di langit bersama para tetua lainnya dari Istana Prajurit Luar Biasa. Kiri, pihak lain pergi begitu saja. Para jenius dari rumah prajurit luar biasa tercengang. Seharusnya tidak demikian. Bukankah dia takut Suanyun akan bersujud dan mengakui kesalahannya? Tidak, ada yang salah dengan pemuda berpakaian biru itu. Kata-katanya membuat tetua Istana Awan Surgawi merasa lega. Siapa orang ini? Aku tidak tahu. Dia bukan salah satu jenius terbaik di Istana Awan Surgawi. Siapa dia? Sial? Apakah dia pendatang baru di Istana Awan Surgawi? Berapa banyak orang jenius yang dikirim oleh Istana Awan Surgawi kali ini? King Wu mencibir. Tidak peduli siapa yang datang, taruhannya tidak dapat diubah. Berlutut. Mengjilat. Akui kesalahan Anda. Meminta maaf. Dia sangat marah. Sebelumnya, sekelompok orang ini memprovokasi dan bahkan mempermalukannya. Mereka bahkan ingin memanfaatkannya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas Budi sekarang? Iya, orang-orang dari rumah prajurit luar biasa juga berteriak dengan gila. Suara mereka seperti guntur, mengguncang sembilan langit. Berlutut. Meminta maaf. Para jenius dari rumah prajurit luar biasa sangat bersemangat. Masalah ini belum selesai. Mereka pasti akan menyebarkan berita itu ke jalan bintang kuno. Mereka terlalu bersemangat. Orang-orang di Istana Awan Surgawi sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Berengsek. Jika berita ini menyebar ke jalan bintang kuno, mereka akan benar-benar kehilangan muka. Sial. Mereka terlalu ceroboh. Mereka tidak menyangka pihak lain akan memiliki orang yang begitu kuat. Mereka awalnya mengira bahwa karena monster utara, Yu Linglong, dan para jenius top lainnya sedang mengasingkan diri, tidak banyak jenius yang kuat di rumah prajurit luar biasa. Ditambah dengan kipas angsa di tangan Suan Yun, mereka pasti bisa menyapu tempat itu. Ketika saatnya tiba, mereka akan menyebarkan berita tersebut ke jalan bintang kuno dan mempermalukan Istana Prajurit luar biasa. Namun, mereka tidak menyangka anak berjubah merah akan muncul di tengah jalan. Dia sangat menakutkan sehingga dia mengalahkan Suan Yun hanya dengan beberapa gerakan. Faktanya, bahkan orang yang lebih tua pun telah dibawa pergi oleh mereka. Kini, mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Berlutut atau tidak? Sialan, jangan pikirkan itu. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Suan Yun meraung, wajahnya galak. Huff, itu bukan terserah kamu. Lin Suan melangkah maju. Hari ini, Anda harus berlutut meskipun Anda tidak mau. Di langit, sebuah tangan besar mekar dengan kekuatan api dan meraih Suan Yun. Tampaknya Lin Suan ingin memaksa Suan Yun berlutut. Tidak, sial, jangan berani-beraninya. Suan Yun meraung, tapi sekarang dia terluka parah. Dia sama sekali bukan lawan Lin Suan. Dia akan diselimuti oleh tangan besar yang menyala-nyala itu. Namun, pada saat ini, petir menembus kehampaan dan menembus tangan besar yang menyala-nyala itu. Siapa yang melakukan tindakan tersebut? Itu adalah pria berjubah biru. Orang-orang dari istana prajurit luar biasa berseru. King Wu, Zhong Ling Siu, dan para jenius top lainnya juga terkejut. Pihak lain sebenarnya punya ahli. Dan sepertinya dia bahkan lebih kuat dari Suan Yun. Sialan, istana awan surgawi terlalu tercelah. Mereka sebenarnya mengirimkan begitu banyak ahli saat ahlinya berada di pengasingan. Untungnya, Lin Suan datang. Jika tidak, mereka benar-benar dalam bahaya kali ini. Lin Suan juga terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pihak lain. Pihak lain dapat dengan mudah menghancurkan telapak tangannya, yang di luar dugaannya. Sepertinya dia harus menjadi musuh yang kuat. Siapa kamu? Lin Suan bertanya dengan dingin. Mengapa? Apakah Anda ingin memutuskan kontrak? Anda ingin berjalan di jalur kuno langit berbintang? Jangan khawatir, istana awan surgawi adalah orang yang menepati janjinya. Pria berjubah biru itu berjalan ke depan dan berkata dengan dingin. Namun, aku ingin bertarung lagi denganmu. Bertarunglah denganku. Jika kamu menang, aku akan membuat Suan Yun meminta maaf dan memotong lengannya. Selain itu, saya akan memberi Anda 50 kg batu awan berbintang besi dingin. Jika kalah, maka taruhan sebelumnya akan dihapuskan. Bagaimana dengan itu? 3069 Mendengar ini, orang-orang di istana prajurit luar biasa menjadi gempar. Mereka tidak menyangka pemuda berbaju biru itu akan tetap bertarung. Setelah melihat betapa kuatnya Lin Suan, dia masih ingin bertarung. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaannya? Siapa dia? Beraninya dia bertarung dengannya? Ya, kami tidak akan kehilangan apapun dari taruhan ini. Jika kita menang, kita bisa membuat Suan Yun meminta maaf. Kita juga bisa mendapatkan 50 kg batu awan berbintang besi dingin. Ini adalah logam yang sangat berharga, bahan yang digunakan untuk menempas senjata setengah suci, dan itu sangat langka. 50 kg itu banyak. Itu sudah cukup untuk membuat sebuah senjata setengah biksu. Ya, meski dia kalah, itu bukan apa-apa. Semua orang berdiskusi. Lin Suan menyipitkan matanya, pihak lain begitu yakin sehingga dia ingin bertarung dengannya. Ya, dia ingin melihat dari mana pihak lain mendapatkan kepercayaannya. Oke, saya setuju untuk bertarung dengan Anda. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari rumah prajurit luar biasa bersorak, sementara orang-orang dari istana awan surgawi mencibir. Dia berani bertarung dengan kakak senior Chen, dia mendekati kematian. Kakak senior Chen tidak akan pernah kalah. Kekuatan kakak senior Chen jauh di atas Suan Yun. Anak itu pasti tidak mengenal kakak senior Chen, jika tidak, dia tidak akan berani bertarung dengannya. Nah, kamu jelas bukan tandingan kakak senior Chen. Suan Yun, yang berada di samping, juga pulih dan mendengus dingin. Dia mundur ke samping dengan ekspresi yang sangat dingin. Hanya pemuda berbaju biru dan Lin Suan yang tersisa di lapangan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya menusup keluar dari matanya. Dia memegang pedang kilin yang berkobar di tangannya dan menebasnya. Dia tidak menggunakan dua kekuatan yang dekat dengan Dao, karena meskipun kedua kekuatan itu menakutkan, namun akan menghabiskan banyak energi untuk menggunakannya. Dengan kekuatan Lin Suan saat ini, dia hanya bisa menggunakan beberapa gerakan. Dia hanya bisa menggunakannya sebagai kartu truf. Sebelumnya, Suan Yun terlalu sombong, dan dia ingin menekannya dengan metode yang menggelegar, jadi dia menggunakan kekuatan yang dekat dengan Dao. Selain itu, dia juga ingin melihat betapa menakutkannya kekuatan ini. Sekarang dia telah melihatnya. Namun, pemuda berbaju biru di depannya merupakan ancaman besar baginya. Dia bahkan berada di atas Suan Yun. Apalagi dia tidak tahu apakah kartu truf lawannya. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan apapun yang mendekati kekuatan Dao. Namun, bahkan jika dia tidak menggunakan dua kekuatan ini, kekuatan Lin Suan masih sangat kuat. Pada saat ini, ketika cahaya pedang muncul, ia menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Apa? Dia adalah seorang pendekar pedang. Orang-orang dari istana awan surgawi di belakangnya berteriak. Pedang ini terlalu menakutkan. Siapa sangka Lin Suan tidak menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, melainkan menggunakan teknik pedang. Kelopak mata Suan Yun bergerak-gerak hebat. Bahkan jika lawannya tidak memiliki kekuatan seperti itu, teknik pedang ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Hal ini membuatnya semakin ketakutan. Siapa sebenarnya orang ini? Mungkinkah dia benar-benar jenius? Tidak ada taraf yang memahami prasasti tanpa kata mungasing. Pria berpakaian biru itu juga kaget. Teknik pedang Lin Suan merupakan ancaman baginya. Ruang di sekelilingnya runtuh dengan cepat, seolah ada kekuatan tajam yang ingin membelahnya menjadi dua. Pendekar pedang. Pria berbaju biru itu mencibir. Dia mengangkat tangannya dan menekan ke depan. Tanda biru melayang keluar dari telapak tangannya, memancarkan cahaya kabur yang semakin besar. Xiao Chen melancarkan serangan telapak tangan, dan cahaya pedang tajam di langit dengan cepat menghilang. Apakah itu rusak? Zhong Ling kultivasi mengerutkan kening. King Wu juga berseru. Lawannya telah mematahkan pedang Ki Lin Suan dengan begitu mudah. Lin Suan juga tercengang. Dia memang lawan yang sulit. Suosh suosh suosh. Lusinan pedang terbang, menyapu langit dan bumi. Namun, dengan lambayan telapak tangan biru, pedang Ki Lin Suan benar-benar musnah. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan terkejut. Kekuatan ini seperti pemusnahannya. Memang benar pedang Ki tidak runtuh, tetapi berangsur-angsur menjadi lebih kecil, seperti nyala api yang dengan cepat menghilang dan akhirnya menghilang. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah lawannya juga menguasai kekuatan yang dekat dengan Dao? Dia seharusnya tidak melewatkan detak jantung yang menakutkan itu. Hahaha, nak, apakah kamu idiot? Izinkan saya memberitahu Anda, kakak senior kami Chen adalah seorang ahli super. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa Anda lawan. Telapak tangan beracun kakak senior Chen dapat melelehkan dan merusak segala sesuatu di dunia. Tidak peduli seberapa kuat pedang Ki Anda, Anda tidak dapat memblokirnya. Seorang ahli racun, orang-orang dari rumah prajurit luar biasa di belakangnya tercengang. Mungkinkah itu dia? Seseorang berteriak. Chen Ke, yang dikenal sebagai Raja Racun, memiliki kekuatan yang menakutkan. Racun di tubuhnya sangat aneh. Saat bertarung dengannya, tanpa disadari seseorang bisa diracuni. Mendengar ini, orang-orang di rumah prajurit luar biasa sangat ketakutan. Mereka bukanlah orang asing bagi Raja Racun, namun hanya sedikit orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang hanya tahu namanya, tapi mereka tidak menyangka dia adalah pria berjubah biru di depan mereka. Tidak heran para tetua dari Istana Awan Surgawi merasa sangat lega. Raja Racun adalah seorang ahli veteran. Selain itu, dia sangat terkenal di Istana Awan Surgawi dan merupakan salah satu pakar terbaik. Sial, mereka tidak menyangka kuda hitam seperti Suan Yun akan muncul kali ini, dan ahli veteran seperti Raja Racun akan datang juga. Istana Awan Surgawi terlalu penuh kebencian. Lin Suan, hati-hati dengan racunnya. Anda akan berada dalam bahaya jika Anda terkontaminasi. Dikatakan bahwa hampir tidak ada seorang pun di antara Raja tak terkalahkan yang bisa mendetoksifikasi racunnya. Seorang ahli racun, Lin Suan mengerutkan kening. Tidak heran dia bisa melelekan ki pedangnya sebelumnya. Ternyata dia telah menggunakan racun untuk melelekannya. Dia benar-benar belum pernah melihat banyak ahli racun seperti ini. Umumnya, dia bisa membunuh mereka yang lemah dengan satu serangan pedang. Hanya sedikit orang yang cukup kuat untuk menggunakan racun. Selain itu, Lin Suan tidak memiliki banyak pengalaman melawan ahli racun. Tapi jadi apa? Cahaya dingin keluar dari matanya, dan pedang di tangannya jatuh lagi. Kali ini, kekuatannya lebih kuat. Itu tidak ada gunanya. Chen Ke menggelengkan kepalanya dan melambaikan cold poison palm miliknya. Di telapak tangan, tanda biru aneh melayang, dan kekuatan korosif membuat kekosongan runtuh. Tidak ada yang bisa menahan racunnya, dan pedang ki lawannya akan langsung terkorosi. Berdengung. Itu tidak terkorosi. Saat berikutnya, kelopak mata Chen Ke bergerak-gerak. Dia menemukan bahwa meskipun pedang ki dipengaruhi oleh gas beracunnya, tiba-tiba pedang itu meledak dengan cahaya dingin. Itu menebas dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Astaga! Sosok Chen Ke berkedip-kedip, berubah menjadi asap biru, dan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Anak itu tidak terpengaruh oleh korosi. Bagaimana pedang nyaki bisa begitu ganas? Mustahil. Bahkan serangan artefak kuasosein pun akan terpengaruh. Berapa tingkat pedang yang ada di tangan anak itu? Orang-orang dari Istana Awan Surgawi berteriak. Tidak, itu hanya artefak kuasosein. Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Orang-orang di Istana Prajurit luar biasa juga menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa bukan pedang kilin berkobar yang terlalu menakutkan, tetapi Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar. Pedang kidingin yang menggigit itu tidak akan mudah dihancurkan. Benar saja, satu serangan pedang, dua pedang, tiga pedang, gas beracun di langit semuanya terbelah. Langit kembali cerah, dan lubang hitam yang terkorosi perlahan menghilang. Chen ke ditekan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mustahil. Bagaimana kakak senior bisa ditekan? 3070. Wajah Chen ke sangat dingin. Bagaimana pedang kidingin yang menggigit ini bisa mematahkan Frost Poison Palm milikku? Wajahnya juga sedikit suram, dan tanda biru di tangannya perlahan menghilang. Menarik. Aku semakin tertarik padamu. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan bertarung selanjutnya. Chen ke membalik telapak tangannya, dan sebuah kotak hitam seukuran telapak tangan dikeluarkan olehnya. Kemudian, dengan lambayan jarinya, tutup kotak itu terbuka, dan kelabang tujuh warna muncul di dalamnya. Kelabang tujuh warna. Sial, orang ini benar-benar punya benda ini. Jangan biarkan hal itu menggigitmu. Jika tidak, orang suci setengah langkah pun akan mati. Di belakangnya, King Wu juga berteriak. Dia tidak menyangka Chen ke memiliki kelabang tujuh warna yang begitu menakutkan. Suara mendesing. Saat dia berbicara, kelabang tujuh warna berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kehampaan. Itu menghilang. Sial, di mana itu? Orang-orang dari istana prajurit luar biasa berseru. Wajah King Wu pucat, dan mata Zhong Ling Siu misterius. Lin Xuan berhenti dan mengerutkan kening. Kelabang tujuh warna. Dia tahu itu adalah serangga beracun yang sangat menakutkan. Jika digigit olehnya, raja yang tak terkalahkan akan langsung diracun hingga mati. Kelabang tujuh warna ini juga merupakan monster yang sangat menakutkan di zaman kuno. Dia tidak menyangka Chen ke memilikinya. Dia tidak tahu berapa umurnya. Tapi meskipun itu adalah larva, racunnya mungkin bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh raja yang tak terkalahkan. Lin Xuan membuka mata ilahi rahasia surgawinya. Dia melihat cahaya tujuh warna buram di kehampaan, bergerak cepat. Dalam sekejap, ia datang ke belakangnya dan menerkam dengan ganas. Enyah. Dia mengayunkan pedang kilin yang berkobar dan menebaskan sinar cahaya pedang tepat di belakangnya. Dengan dentang, kelabang tujuh warna itu diguncang dan diterbangkan. Apa? Dia benar-benar menemukan kelabang tujuh warna. Itu tidak mungkin. Orang-orang dari istana awan surgawi berteriak, dan kelopak mata Chen ke bergerak-gerak. Kelabang tujuh warna bisa melarikan diri ke dalam kehampaan tanpa jejak. Orang biasa tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Bahkan orang jenius yang kuat pun tidak akan bisa menemukannya tanpa metode rahasia khusus. Bagaimana Chen kemenemukannya? Dan itu sangat akurat. Setelah mengirim kelabang tujuh warna terbang, Lin Xuan berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan bergegas ke depan. Pedang kilin yang berkobar terus menebas kelabang tujuh warna. Berengsek, enyah. Chen kemerau marah dan mengendalikan kelabang tujuh warna untuk melakukan serangan balik. Namun di bawah mata dewa keberuntungan surgawi, tidak ada tempat bagi kelabang tujuh warna untuk bersembunyi. Dengan dukungan jiwa pedang naga besar, pedang kilin Xuan sangat menakutkan. Ini memaksa kelabang tujuh warna untuk mundur. Pochi. Kelabang tujuh warna membuka mulutnya dan memuntahkan kabut beracun tujuh warna ke wajah Lin Xuan. Jika dia menghirupnya, Lin Xuan akan segera mati karena racunnya. King Wu, Zhong Ling Xiu, dan yang lainnya sangat gugup. Pochi. Lin Xuan menebas dengan pedangnya. Kekuatan roh pedang naga besar meletus, menyebabkan pedang ki menjadi sangat tajam. Pedang ini membelah kabut racun tujuh warna. Racun yang tersisa mencoba memasuki tubuh Lin Xuan, tetapi tubuh sembilan yang ilahi memancarkan cahaya ilahi dan memblokir kabut racun tujuh warna. Lin Xuan terus mengejar kelabang tujuh warna di kabut beracun. Brengsek, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memblokirnya? Tubuh seperti apa yang dia miliki? Xuan Yun berteriak seperti orang gila. Kelopak mata Chen ke juga bergerak-gerak. Sial, siapa orang ini? Kenapa aku merasa dia? Dia sangat kuat. Dentang. 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 Pedang kilin yang berkobar menghantam kelabang tujuh warna, menghasilkan suara gemuruh dan menghancurkan ruang di sekitarnya. Akhirnya, retakan muncul di tubuh kelabang tujuh warna itu. Meski kecil, namun tetap saja terluka. Melihat ini, Chen ke berteriak seperti orang gila dan ingin mengingat kembali kelabang tujuh warna itu. Tetaplah di sini. Lin Xuan mendengus dan menggambar busur aneh dengan pedang kilin yang berkobar. Penghancuran. Kekuatan destruktif meledak dan menghantam celah tersebut. Dengan puci, retakannya semakin besar dan tubuh kelabang tujuh warna itu langsung terkoyak. Mengaum. Kelabang tujuh warna adalah monster king yang tak terkalahkan. Ia sangat kuat dan tubuhnya bahkan lebih tangguh. Namun, masih dirusak oleh seseorang. Kelabang tujuh warna mengeluarkan raungan gila. Selain itu, Chen ke mengendalikannya dari jauh. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan lari jauh. Namun, darah beracun tujuh warna yang tersisa di udara berubah menjadi panah beracun dan menusuk ke arah Lin Xuan. Pedang Lin Xuan bergerak lagi. Asap dan api. Kekuatan yang menakutkan dan misterius melonjak dari pedang dan secara bertahap menghancurkan semua pedang beracun. Saat berikutnya, dia menoleh dan menatap kekejauhan. Sialan, beraninya kamu menyakiti bayiku. Aku tidak akan melepaskanmu. Chen ke menyingkirkan kelabang tujuh warna dan menaruhnya di kotak brokat. Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Kelabang tujuh warna itu terluka parah. Mungkin diperlukan waktu beberapa dekade untuk pulih sepenuhnya. Hal ini membuat hatinya berdarah. Lin Xuan mendengus dingin. Anda masih khawatir dengan kelabang tujuh warna. Aku akan mengkhawatirkanmu dulu. Saat dia mengatakan itu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melangkah maju. Namun, di tengah jalan, dia berhenti. Tubuhnya bergoyang, dan dia hampir jatuh dari langit. Apa yang sedang terjadi? Di belakangnya, orang-orang dari rumah prajurit luar biasa berseru. King Wu dan Zhong Ling Xiu juga berteriak. Apakah Lin Xuan terluka? Seharusnya tidak demikian. Sebelumnya, kelabang tujuh warna tidak melukai Lin Xuan. Chen kemenengada ke langit dan tertawa. Hahaha anak, kamu masih keracunan. Anda ingin bertarung dengan saya. Anda masih jauh dari itu. Apa? Keracunan? Itu tidak mungkin. King Wu berteriak. Zhong Ling Xiu juga mengerutkan kening. Xuan Yun mencibir. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda bukan tandingan kakak senior Chen. Para ahli dari Istana Awan Surgawi juga tertawa. Haha, anak ini, apakah dia idiot? Anda ingin bertarung dengan kakak senior Chen? Bisakah kamu menolak? Setelah diracuni, kamu tidak berguna. Mari kita lihat bagaimana kakak senior kami Chen melumpuhkan Anda. Keracunan. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Wajahnya muram dan dingin. Seharusnya tidak. Bagaimana dia bisa diracuni? Telapak tangan racun dingin dipatahkan olehnya dan kelabang tujuh warna juga dilumpuhkan olehnya. Selama keseluruhan proses, dia tidak terluka. Bagaimana dia bisa diracuni? Tidak, tunggu. Lin Xuan terkejut. Dia bisa merasakan bahwa dia memang diracuni di tubuhnya. Mata emasnya bersinar dengan cahaya dingin dan bulan sabit melayang di matanya. Ini, gas beracun. Tidak berwarna dan tidak berbau. Gas beracun yang tidak terdeteksi. Lin Xuan terkejut. Ia tidak menyangka lawannya akan menggunakan gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau tersebut. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Jika bukan karena racun di tubuhnya, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Bang. Telapak tangan biru besar dengan gas beracun menamparkan, menyelimuti Lin Xuan dan mengirimnya terbang. Lin Xuan terbang dan mendarat di tanah, menyebabkan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Lin Xuan. Orang-orang dari rumah prajurit luar biasa berteriak dengan gila. King Wu dan yang lainnya juga sangat gugup. Chen kemengerutkan kening. Dia tidak terluka. Dia menemukan bahwa meskipun dia mengirim lawannya terbang dengan telapak tangan ini, fisik lawannya tidak terluka. Gas racunnya bahkan tidak masuk ke tubuh lawannya. Itu hanya beredar di permukaan tubuhnya. Fisik macam apa ini? Itu terlalu kuat. Chen kemengerutkan kening. Tapi segera, dia mengungkapkan ekspresi ganas. Selamat menikmati.